halo 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 guys ini adalah mesin lubangannya jack ya jadi penyakitnya tuh dia tuh macet kita enggak tahu dari mana ya terpencet on juga enggak mau narik ya mesinnya kita injek ini dia enggak mau jalan sama sekali ya enggak tahu penyakitnya apa ya ini bukan di rotarinya ya biasanya kan di rotarinya itu ada kayak benang cuman kayaknya ini bukan dari rotari kita tadi cek juga tuh mau lihat si tampilnya muter cuman mesinnya nggak mau muternya mesinnya mau ternyata di sini nih Hai di sela-sela tiang jarum ada kayak kotoran terus dia tuh nah kalian bisa lihat ya kita Zoom cuman kamernya kurang jelas Hai nah sini sih bagian tiang jarumnya tuh kayak ada kotoran yang nyangkut ya nyangkut di bosingnya Hai karena terp mungkin terlalu panas ya jadi debu-debu bekas tusukan jarum ke kain tuh jadi debu terus dia tuh naik ke angkat ke tiang jarum terus dia nangsang ya Hai sekarang kita bongkar bagian depannya ya bongkar untuk mengangkat untuk ngakalin sitian jarumnya kita bongkar ada sepuluh keempat ini pakai obeng min sekarang kita bongkar bagian tutup mukanya ya kita mau ngakalin tiang jarumnya tahu dudukan dan tiang jarumnya juga jadi biar tiang jarumnya tuh kotorannya dibuang biar tiang jarum enteng ya enggak seret banget ini kayaknya kenceng banget ya soalnya kotoran juga banyak kayaknya yang masuk kita congkel tutup mukanya ya pakai obeng ya kayaknya jarum dibuka kalau untuk mesin lubang injek ketika pencopotan dudukan tiang jarumnya gampang yang enggak kayak brother kalau produk harus dibongkar bawahnya juga ini kita cukup pakai kunci L ya kunci nomor 3 mili nah dari samping sini nih kita bu kita copot kendorin aja ya jangan dicopot sekrupnya nah cukup aja segini nah nyampe ini gerak-gerak terus tarik copot ya ininya copot terus bagian atasnya juga disini dia ada kayak lubang mur ya pakai kunci L tadi juga 3 mili kita kendorin aja cukup kendorin sekendornya aja cukup jangan dilepas sekrupnya oke sekarang kita mau nyongkel si as dudukan tiang jarumnya untungnya ini agak sedikit lumayan gampang ya enggak begitu alat kita putar-putar dulu ini asnya nah ini kita copot ya ininya kemudian ini tarik masih kenceng ya perbaknya kita copot aja biar enggak ngalang-ngalangin Hai alas ini aja ada karet ya ada kayak karet Hai kayak karet silikon jadi semua mesin lubang injek tuh ada ada karet nah ini bukan karet ya nah ini yang dibawah karetnya itu nyangkol dia tuh cuman di enggak enggak ada skrup ya cuman ditempelin doang di bodi jadi mesin ini kan dan penggeraknya pakai pan bel jadi biar enteng semuanya makanya spare pancetnya ada yang pakai karet Hai nah ini karet silikonya ya kalian bisa lihat kotorannya banyak banget nah yang kita masuk di sini nih kotorannya membuat mesin kancing tuh mesin lubang itu macet tuh di sini nah ini kotoran itu masuk masuk ke sela-sela bosing ya jadi enggak mau enggak mau muter mesinnya ya oke sekarang kita mau ngeluarin karena ini kenceng banget hati-hatian jarumnya kita bisa pakai muri ini nih sama ringnya ya sama ringnya ringnya kita masukin terus ditutup sama skrup kita masukin ke setihan jarum ini Hai jadi biar enggak melukain sitian jarumnya enggak bengkok ataupun enggak luka biar tetap enteng terus pelan-pelan aja ya kayak gini ya kita topok kayak gini nah ini kayaknya udah mau keluar ya kalian bisa lihat ini kotorannya itu nah yang kami maksud yang membuat mesin itu macet seperti ini nah ini kotorannya jadi kalian kalau punya mesin kayak gini juga harus sering dibersihin ya karena debu-debu itu juga ngaruh banget ketika membuat mesin itu rusak ya macet kayak gini nah ini udah mau gerak ya Nah kita bersih pakai tangan kayak gini dilap ini walaupun kecil ya ini buat mesin tuh ngaruh banget biar membuat mesin tuh macet Hai mumpung ini dibuka juga kalian bisa dibersihin ya pakai cupit ataupun pakai kuas pakai kunci ataupun yang lainnya di biar debu-debunya ini tuh hilang sering-sering juga kalian buka tutup cover depan ya jadi biar perawatannya dibersihin debu-debunya biar nggak nyangkut disperpat yang lain jadi membuat mesin tuh perjalan itu enggak begitu Hai abot ya Hai nah ini masuknya ke sini nih ketika dipasang karet silikon jauh lebih dipasang lagi ya Hai nah ini ada kotak tahu kotak ini ya lubang kita masukin ke sini jadi ketika pencopotan pun kalian harus ingat-ingat ya posisinya dimana dan pas ketika pemasangan pun kalian nggak bingung ya nggak pakai der Hai ya sekarang kita mau masukin ya ketika kalian nyopot kalian juga diingat-ingat Hai nah yang ini masuk ke sini nih masuk ke sini terus yang ini masuk ke sini nih Oke sekarang kita masukin ya Hai harus ekstra sabar aja santai kalem aja ya ketika menggarap mesin lubang anjing kayak gini ya bisa kalau kami akan update terus kita sharing kita bagi-bagi pengalaman kita belajar bareng disini ya kita juga menerima kritik dan saran insya Allah kami akan memperbaiki terus ya terutama di bagian kameranya kurang jelas mungkin ya penyampaiannya karena pembahasan mesin lubangannya itu masih banyak banget ya penyakitnya ya dari model yang manual seperti brother terus ada yang pakai servo direct ada yang model juki kita belum upload semuanya mungkin kita update terus oke sekarang kita balik lagi ke pemasangan duduk kantian jarum ini ya Hai lainnya kita dorong karetnya biar ngepres kemudian kita mau masang sumbu-sumbu minyak ya kita bisa pakai benang karena kalau kita langsung pakai sumbunya didorong ke asnya itu enggak mau masuk ya karena penting juga sumber itu buat sirkulasi di olinya ya Hai olinya ya walaupun sedikit netes kita bisa pakai benang benangnya kita lilitin di sumbu ya untuk bisa menarik ketika dimasukkan ke as yang luk bolong tadi ini masukin ke sini kita ikat aja ya Hai kita ikat aja ya nggak papa ikat terus kita masukin benangnya ke ini nih ke lubang as ya Nah seperti ini dililitin masukin hai 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 nah ini ada tarik ya terus kita tarik jadi ketika sumbunya masuk gampang ya set nah seperti ini Hai jangan lupa lihat ada kenoknya kenok yang masuk ke jadi buat tempat sisa krupnya ya oke sekarang kita dorong Hai ini udah pas di pasin dulu kira-kira pas kita totok pakai tang boleh nah sedih jika tapi atma biar masuknya tarik seperti ini posisinya seperti ini ya kita kencengin pakai kunci L tadi ya 3 mili Hai sekenceng-kencengnya kira-kiranya kenceng kira-kira pakai torsi aja ya kalau udah kenceng yaudah kemudian kita mau masang tahanan yang jarumnya yang ini nih ditempelin aja seperti tadi ketika kita copot ya di sesuaikan biar ngenabrak terus kita kenceng ini ya Nah udah cukup oke sekarang kita mau apa ini bingung kita coba ya hasilnya perjapa nah kita injek ini udah mau jalan ya Alhamdulillah kita tes lagi sulamanya ini belum kasih kita pakai benang ya Hai kalian bisa lihat jalannya ya nah ini udah cuman nggak pakai gunting ya karena dari pemilik mesin juga nggak mau dikasih gunting kita nggak nggak mau dikasih gunting ya katanya dia tuh ribet ya ribet pakai gunting eh 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 Hai masuk lagi ceklop tetes terus biar sempurna ya Hai temo apalagi nih Oh kita mau masang skrut tadi yang kita coba di cover ini enggak ada ya fungsinya sebenarnya cuman tadi berfungsi banget ya ketika kita mau notok tiang jarumnya itu jangan langsung dokter harus ada kayak lapisannya lapisan buat si tiang jarum itu biar enggak luka ya di lingkarannya Hai sekarang kita pasang perpaknya ya perpaknya disuaiin sama cover tutup depannya disuaiin pas ketika nyopot tadi gimana terus pas pemasangan juga biar nge-cender kalau kalian pemula kalian dipoto ya dipoto ketika menyopotnya dipoto di video Hai ketika pemasangan kembali itu enggak keter saya pun ada yang mengalami hal serupa ya Hai poinnya di sini kita santai belajar bareng ya kalem kita juga gak bermaksud untuk menggurui ya kita belajar bareng-bareng disini berbagi ilmu barang-bareng hai 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 header nih soalnya skrupnya enggak lurus ya sama Hai belum pas harus dipasin ya hai 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 kita kencengin skrup cover depannya tutup cover ini kita tarik menangnya coba ya kita nggak langsung nyoba ya kita cek dulu bagian scotchinya apakah tekanan benarnya itu endeng apa sudah bagus nah ini kayaknya kurang, kayak ada kotoran ya di bagian sela-sela platnya itu kalian bisa lihat kayak kotoran debu nah ini kita harus bongkar cuma hati-hati ya pada scrubnya kalian bisa bongkar di tempat yang rendah jadi biar nggak bautnya itu kadang-kadang sering hilang soalnya scrubnya juga kecil banget, enak kalau kita pas bongkar scrubnya jatuh, enak banget kita mengeluarin kotorannya biar ketika tarikan benang scotch itu bagus ya nggak terlalu berat juga nggak terlalu enteng sedangkan ya jangan terlalu enteng juga nggak bagus, nanti benang bawahnya itu ketarik ke atas jadi secara kerjanya sama kayak mesin jahit ya ketika nah ini kalian bisa lihat ada kotoran yang nyangkut di sela-sela plat jalur benangnya ya kita bersihin terus kita pasang lagi plat scotchinya scrub duanya jangan lupa untuk ditempelin lagi ya kenceng hati-hati juga ketika pembongkaran scotch ya jadi pemasangan scrubnya terus kenceng kedua-duanya takutnya kalau kendor itu bisa matahin si rotaria ketika jalan jadi sering kejadian juga ketika scrubnya kendor terus saya pernah ngalamin ya jadi scrubnya itu masuk ke rotaranya terus akhirnya rotaranya itu patah ketika jurnal wang uang uang tersiasat gantinya oke sekarang kita mau coba ya sambil kita ngatur tekanan benang di rotari kita coba masukin ya ke rotarinya oke sekarang kita mau masukin benang ke jarum hasilnya seperti apa ya ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu ya hampir setengah jam kita tes pakai kain hasilnya seperti apa ini cuman nggak pakai gunting nggak papa karena yang punya mesin nggak mau dikasih gunting kita harus juga nyesuaikan sama siang punya mesin katanya lebih enak ngapain gunting Oke sekarang kita pelan-pelan dulu aja nah ini udah ini kita belum setel rotari ya kayaknya rotarinya masih setelannya bagus kita kendorin si benangnya biar tekanan atas sama bau sama ya kita coba lagi nah ini hasilnya seperti ini ya hasilnya seperti ini Hai berarti tadi kotoran yang ditian jam itu emang dari situ ya ini sudah jalan Alhamdulillah Hai hasilnya seperti ini ya jelingkos dukung kami juga channel kami ya selalu update selalu bagi share ke teman-teman kalian kita belajar disini bareng-bareng kita akan masalah solusinya dengan mesin konveksi maupun garmen di lubang kancing obrah jahit nah ini hasilnya seperti ini oke cukup ya videonya dari awal sampai akhir dari pembongkarannya kalian bisa ingat-ingat penyakitnya disini semuanya ya Hai penyakitnya dia harus kontrol bagian sini dibersihin ya dibersihin terus terus bagian sininya harus dibersihin ke bagi sini dibersih kotorannya dibersihkan kuas maupun cupit maupun yang lainnya agar ketika proses produk itu enak berjalan dan lancar nih kuninggi singkotoran mereka kecuali berdoa ya yang tangan cutik Cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye